Intro Ya kembali lagi bersama saya Frasya TV dari Aditya Ditemani dengan Bung Awun Rahman dan juga Bung Teguh Hanya di propaganda program sepak belah untuk Anda Di semen pertama dan kedua tadi kita ngomongin komentator Yang juga sedang dijalani profesinya oleh Bung Awun saat ini Nah Bang Teguh, tadi kan Awun bilang bahwa Untuk memberikan informasi lain Biar nggak bosen juga Dia ngasih trivia Di tempat pekerjaan yang dulu Manto juga kan pasti pernah diminta untuk melakukan research Jadi sebelum seorang komentator on air Kita nyari dulu bahannya Nah itu kayak gimana sih? Bisa ceritain nggak cara kita buat nge-research bahan-bahan Buat si komentator itu Ya kalau bahan sih kayak untuk nge-research itu kan Ya untuk semua hal ya Kayak kalau saya sih nerapinya di kehidupan saya hari pasti ada gitu Mau mulai dari nyari beritanya yang paling baru Terus biodatanya atau semua-semua hal yang berkaitannya Atau kita nyari situs apa sih namanya Situs yang dia tuh kayak ada databank gitu semua Ada banyak lah Jadi kadang-kadang yang saya sering temuin tuh Kalau di bank datanya sama di artikel atau di feature itu beda Eh ini kok beda gitu Jadi saya tuh kadang-kadang ya ngebantu ngelurusin Atau bikin statement baru bahwa yang lain tuh salah Jadi kadang-kadang kalau proses-proses research tuh Ya agak-agak harus punya apa ya Bikin effort lebih gitu nggak sih? Ya kayak gitu sih Terus Padi apa lagi ya? Kalau yang selain nyarinya Kadang-kadang sampai harus ngebuka-buka lagi Catatan yang lama banget Ya acara-catatan lama Buku yang udah jarang dibaca gitu Atau surat kabar bahkan Satu ada kayak beberapa surat kabar Atau beberapa tabloid sepak bola gitu Yang saya simpan sengaja di lemari yang udah Warnanya udah nggak karuan Karena kadang-kadang yang Ya karena di Indonesia kali ya Digitalisasinya nggak bagus gitu Kadang effortnya justru dari fans sendiri Yang digitalisasi gitu Ya bener Si pembacaannya sendiri yang bikin dijaderasi tadi Gitu sih Nah kalau Bu Ngawun berapa lama Biasanya untuk nge-research sebuah pertandingan? Berarti kan itu harus nge-research langsung dua tim kan? Kadang kalau Pasti kita semua punya ini ya Kayak pengetahuan yang kita udah tahu gitu loh Kalau misalnya timnya ternyata saya nggak tahu banget lah Kayak waktu itu saya pernah dapat Liga India antara Chen Ain lawan Mumbai City Itu saya kan nggak pernah dengar sama sekali Akhirnya itu terpaksa Akhirnya effort lah Itu setengah hari lah Maksudnya karena Saya harus kenal dulu Mereka kayak gimana Tapi kalau misalnya Timnya ternyata udah tahu dari dulu Terus kayak waktu Kayak waktu saya dapat Muang Tong United lawan Bull Durham Karena udah lama juga Ngikutin di ke Thailand Jadi kayak Oh yaudah Nggak perlu lama Paling kayak Nyari latest news-nya Kayak misalnya Siapa aja yang sederah Itu kan nggak mesti lama ya Kayak misalnya Siapa aja yang sederah Siapa pemain barunya Terus situasi di tim kayak gitu Paling makan waktu Dua jam Paling lama dua jam Nah buat Ngafalin muka-mukanya nih Kan itu harus nyebut nama kan Nah ini Ini saya mau berbagi tips nih Mumir Sadu Awalnya pertandingan Pertama saya itu Tahun 2018 Piala AF 2018 Saya awalnya kebingungan ya Kayak nandain Si ini Si ini Akhirnya Ternyata Saya juga sampai nanyain Ke senior senior Ini tuh Ngapalin Ngapalinya gimana Oke kalau pemain Indonesia lagi Kan kita juga sering lihat Si Apa Keperawakannya Dan lain-lain Waktu itu saya Tanya ke Seorang Komentar senior Dia bilang feeling Waduh Waduh Apaan feeling Feeling aja Ntar juga Kelatih sendiri Akhirnya saya Maksud dia feeling Ternyata adalah Ketika kita baca DSP Si daftar sunan pemain Kita ingat nomor-nomornya Saya ingatnya dari sana Sebenernya Atau enggak Dari formasi awal Oh formasinya Formasinya Oh di kiri itu Misal Anggaplah Oktomaniani Saya ingat Dia gerak Di situ Kepalanya Kayak gimana Jadi Maksud dia feeling Nggak ngapalin bentuk Ngapalin bentuk Badan Karena tiap orang Bentuk badannya beda Walaupun misalnya Anggaplah Botak Sama-sama botak Sepatunya merah Tapi ya mungkin Ada satu yang Lebih gede Atau enggak Lebih pendek Jadi Ternyata maksud dia feeling Itu Ngapalin bentuknya Itu yang saya pakai Sampai sekarang Karena kok muka susah ya Ya karena muka susah kan Kadang kayak Wah ini siapa ya Apalagi kalau misalnya Pemain asing Satu tim pemain asingnya Semua dari Balkan misalnya Dari belakang sampai depan Sampai semua Sampai semua Ini siapa Padahal misalnya Satu tim Tiga pemain asingnya Semua dari Kamerun Kan jadi Bingung gitu Kadang apalagi Kalau misalnya Rambutnya beda Gak beda ya Maksudnya Kalau misalnya Ada satu yang diwarnakan Enak kalau nandain Oh sih yang gelandang Rambutnya diwarnain kuning Yang penyerang Diwarnain merah Itu kan enak Cuman akhirnya Yang saya dapet Setelah saran dari senior itu Oh ngapalin bentuk Bentuknya Entah bentuk badan Cara lari Kadang-kadang ada Ada pemain yang Cara larinya Has kan Sterling ya Ya kayak misalnya Sterling atau neymar Punya cara lari yang khas Nah itu yang kemudian Dihafalin buat Hafalin pemain Cuman yang susah Emang Ketika liganya Emang kita asing banget Itu yang harus Terus mulai dari awal lagi Ngecekin Oh si ini tuh gini Si itu gini Karena saya juga Akhirnya pernah ngalamin Salah nyebut pemain Waktu itu Di liga apa ya Liga Arab kalau gak salah Karena kebetulan Waktu itu back kanan Sama gelandang Itu rambutnya sama banget Sepatunya warnanya sama juga Itu yang saya Wah Jadi ketuker terus Karena kan mungkin Kalau dari wajah Andri Shevchenko Sama Amin Reyes Juga mirip ya Tapi kan secara bentuk Beda ya Apalagi karena di zoom jauh kan Itu bisa liat mukanya gitu Jadi yang akhirnya itu Ya maksud feeling itu Ya itu Ngehafalin bentuk Badannya Ngehafalin posisinya Emang Emang Kalau boleh jujur Gak segampang yang orang kira Saya juga Ngerasainnya itu Karena pas waktu pertama Saya pikir Apalin juga Cuman ngomong doang Ternyata Kayak ngejagain Ngejagain mood Ketika ternyata Pertandingannya boring Boring banget gitu Saya pernah Tujur saya pernah ketiduran Gak gara pertandingannya Lebih boring Daripada yang saya pikirin Maksudnya gini Saya tau itu pertandingan Pasti boring Karena kebetulan Yang tanding adalah Dua tim Yang di peringkat satu Dan di peringkat dua Dan peringkat satunya Udah juara Itu kan pertandingan boring Saya akhirnya ketiduran Di menit ke 80 Saya akhirnya bangun Gara-gara ada yang kena kartu merah Jadi rame kan Ada rame-rame Akhirnya kebangun Akhirnya itu juga Salah satu mungkin Yang jarang diketahui Sama pemirsa yang di rumah Bagaimana si komentator juga Berusaha ngejaga mood Tapi kalau ribetnya Ternyata Kita harus mandu pertandingan Tim yang kita gak suka Begitu pula yang kita suka Berusaha tertutup di tengah Gak ngomongin jelek Gak ngomongin bagus Itu juga berat Biasanya kalau di Industri yang lebih mapan Memang biasanya Oh misalnya Aun Udah ketahuan Pertandingan persita misalnya Saya gak akan dikasih Pertandingan persita Pas tim lain Begitu gua misalnya Buk Arit atau Gua Menterku Persif Gak akan dikasih Pertandingan persif Biasanya dikasih yang lain Nah kalau mengerti Kalau gak salah kan Pernah jadi komentator juga kan Cuma levelnya Di tingkat sekolah gitu ya Nah saat itu Ngapain sih Kenapa gak ikutan Main bola aja Kenapa malah Ngomentatorin pertandingan Kayaknya Apa ya Lahir dari ini Lahir dari Keinginan untuk Mengomentarin orang lain Kayaknya That's mental berarti Kayak gitu kan Saya kayak Wah kayaknya lebih Lebih seru Kalau kita Ngomentarin mainnya orang Ya kan itu kayak Yang awalnya mungkin Kayak cuma Ngomentarinya sebagai Teman gitu Nanti lama-lama Wah ini kakak Kelas ngomongin kayak Apa kapan lagi kita bisa Ngetengadain Bisa ngeliat deh Wah ini Wah apa terjatuh Kayak gitu kan Terus itu juga jadi Salah satu Apa ya Kalau buat saya sih Dulu jaman-jaman sekolah Sebagai treatment Untuk Melatih Bicara juga berarti Bicara Melatih persaian diri Kayak Oh ini Kita harus tahu nih Kayak Caranya kayak Kayak apa gitu Terus Lebih ke Gimana caranya Ya kayak yang tadi Saya bilang gitu Gimana caranya Biar satu sekolah Merhatiin di Lapangan itu Ya karena itu kan Oh Berarti ketika saya gini Ketika saya Ngemenarinya bagus Berarti Semua Kebawah gitu Nah Maka Dari itu saya Bilang tadi Bahwa ya Kalau di Televisi Komentatornya bagus Berarti ya semua juga Kayaknya satu Satu rumah atau itu juga Wah ini apa nih Ya gitu Bisa satu desa Nonton gitu Ya gitu Gak beranjak Wah gitu Gitu sih Nah Kalau dari manteng gue Ada gak sih Komentator favorit lah Ada gak Satu sosok gitu Komentator favorit Karena jujur Saya tuh Kalau Kalau nonton bola Di televisi Dulu Lebih Ngehnya Sama Komentator TV Lokal TV swasta TV swasta Yang Memandu Pertandingan Eropa Nah Kenapa Eh Apa ya Kalau yang Di Ya kalau Saya sih kan Nontonnya selalu Yang Kalau misalkan Eropa Nonton Inggris Atau championship Bisa begitu Kayaknya Gak aneh Gak aneh aja Gitu Kayak Ya mau Mau siapapun Menurut Menurut saya Ya kayaknya Tempat aja Sama gitu ya Tempat Sementara kalau misalkan Lokal Kita Zaman dulu Itu Bisa Bisa banget Sebabat Karena Gini Pas saya SD Ketika saya Ngedengerin Bung Kusneni Terus Selanjutnya Bung Binder Yang Nyariin Liga Inggris Dulu Wah Ini kok Dia Mandu Tapi kok Banyak Saya tahu Saya Jadi Kalau saya Di sekolah Saya bisa Ngomong Wah Ini tuh Ternyata Gini Nah Itu pun Yang Mungkin Akan Diresarkan Orang lain Ketika kita Yang Punya Pekerjaan Sebagai Panis Bola Misalkan Oh Ternyata Bola tuh Gak hanya Cuman Ngomentarin Oh Ini BK Menendang Yang Tau Nendang Cuman Ada Insidenya Oh Iya Dia Pergerakannya Ke sini Berapa Kali Dia Berhasil Membebol Dari Tenangan Bebas Yang Langsung Jadi Buat Menginformasi Buat Mencerdaskan Kalau Aun Siapa Aun Disebutin Tadi Peter Itu Idola Banget Saya Terutama Saya Berapa Kali Mereplikasi Pilihan Kata Dia Masalahnya Pilihan Kata Dia Diksinya Bagus Bagus Dan Gak Bisa Di Translate Ke Bahasa Indonesia Saya Berusaha Coba Bikin Kayak Gitu Bahasa Indonesia Walaupun Tidak Semua Berhasil Karena Gak Gak Masuk Aja Si Struktur Katanya Karena Ternyata Setelah Dirasa Bahasa Bahasa Indonesia Limitasinya Banyak Tapi Saya Tetap Berupaya Untuk Bisa Sediksinya Sekaya Itu Kalau Lokal Sebenarnya Kalau Saya Jujur Saya Intonasi Dan Juga Pembawaan Ikutin Bungkus Saya Ikutin Banget Cara Dia Naikin Suara Di Beberapa Kata Terus Juga Bagaimana Dia Bergerak Dan Juga Bagaimana Dia Ngatur Ritme Suaranya Itu Saya Dari Bungkus Banget Bungkus Favorit Cuman Memang Rendra Sujono Bagus Banget Dalam Gimana Dia Bisa Ngejaga Emosi Penonton Buat Tetap Nonton Terus Gitu Rendra Kalau Era Modern Itu Rendra Kalau Misalnya Era Agak Lama Saya Bungkus Bungkus Ya Menilik Pembahasannya Bungaun Dan Bung Teguh Tapi Kita Sudah 30 Menit Namanya Pemirsa Di Rumah Buat Pemirsa Di Rumah Yang Ketinggalan Anda Bisa Mengaksesnya Di Youtube Liga Laga Dan Jangan Lupa Untuk Terus Menyaksikan Program Propaganda Program Seperti Untuk Anda Hanya Di I Channel Pukul Setengah 8 Malam Setiap Hari Minggu Tentunya Saya Dan Segenap Kering Bertugas Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatull Wabarakatuh Salam Wabarakatuh